Intro Selamat bergabung dengan kami di channel Walang Pro Production Walang Pro menyapa Anda dengan informasi terupdate dan terpercaya Pastikan Anda tidak ketinggalan dalam laporan kami Kami hadir untuk mengasah karya dan menjaga ide Jangan lupa like dan subscribe ya Selamat menyaksikan Peran media masa baik cetak maupun elektronik Sangat diutuhkan dalam mengawal testa pemilihan kepala daerah di Provinsi Maluku Kehadiran media masa dengan pemerintahan yang berimbang di tengah-tengah masyarakat Sangat menentukan demokrasi pilkada yang diharapkan Selain dapat memberikan informasi yang berimbang tentang proses pilkada Media masa dapat membentuk opini publik yang ekstrim terhadap proses pilkada Kehadiran media masa dengan pemerintahan yang berimbang di tengah-tengah masyarakat Mampu melahirkan demokrasi pilkada yang jujur, adil, damai, dan tentu sejahtera Selain menyuguhkan informasi terupdate Media masa menjadi sumber pemerintahan yang dapat dipercaya Seiring meraknya penyampaian berita hoaks Terutama terkait proses-proses pilkada termasuk di Maluku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Samsul Ripankubangon mengakui Peran media masa dapat membentuk opini publik Entah itu opini baik atau opini buruk Ia mencontohkan media dapat membentuk opini tentang proses pilkada yang ramai Ataupun yang lesu Semua tergantung dari media masa Sebab lewat media masa pilkada akan ramai Sebaliknya lewat media masa pula pilkada Maluku akan spesifik saja Kita penginginkan bahwa di siang kero Maluku ini Bahkan di nasional Bahwa pemerintahan berkaitan dengan pilkada Maluku itu diberitakan Diberitakan dengan apa? Tadi diberitakan dengan bahwa pilkada ini memang betul-betul berjalan dengan baik Atau juga berjalan dengan menunggira Dan kami juga menghafalasi diri kira-kira apa keperangan kami Dalam proses pelaksanaan Sehingga kita perlu menyebarluaskan berkaitan dengan sosialisasi Dan juga menjadi kepentingan teman-teman media untuk dilakukan Makanya media punya peran penting disitu Jadi mau dia sepi dan ramai itu tergantung teman-teman memberitakan Ripan menjelaskan setelah melalui proses evaluasi Baru diketahui ternyata memang pihak KPU masih memiliki kelemahan Atau kekurangan di bidang publikasi Terutama dalam hal kerjasama dengan media masa Dari alasan itulah kemudian KPU membentuk media center yang bekerjasama langsung dengan para wartawan Jadi KPU tadi akan bersendiritas berkolaborasi dengan teman-teman media KPU punya media center Jadi center KPU Provinsi Maluku Yang nanti mengelola informasi berkaitan dengan penyampaian informasi Baik itu melewat perangkulis atau konferensi pers Juga berkaitan dengan tadi diskusi-diskusi media Kita ingin mengundang teman-teman media Berkaitan dengan diskusi media Dan kita lihat misalnya isu apa Sini hari ini terkait dengan kampanye Misalnya besok lagi misalnya terkait dengan pengutairan data Besok lagi tentang apa Itu yang nanti kita kelompokkan Kita diskusikan Isu apa yang menarik Yang menjadi sumber informasi kepada teman-teman media Untuk bisa menyampaikan kepada Tentu sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Ripan sangat mengharapkan Agar informasi yang disampaikan oleh media masa secara valid Dapat menjadi rujukan kepada masyarakat Apalagi dewasa ini Informasi yang berbawar hoax sangat cepat beredar Ketika media masa mampu hadir di ruang-ruang tersebut Maka berita-berita tidak benar alias hoax dapat ditangkis oleh masyarakat Sebab itu mulai dari sekarang kata Ripan KPU Maluku akan bersinergi dengan media masa Baik cetak maupun elektronik yang berada Terima kasih telah menonton